Intro Saudara sebanyak 232 imigran Rohingya yang mendarat di pantai desa Kule, Kejambatan Bate, Kabupaten Pidi, ditampung sementara di desa setempat. Sambil menunggu arahan pemerintah, mereka ditampung sementara di balai desa dan tenda sementara di desa Kulam. Berdasarkan hasil data dari UNHCR dan IOM, jumlah imigran Rohingya yang mendarat pada 17 November 2023 di desa Kule, Kabupaten Pidi, berjumlah 232 orang, yang dimana dalam rombongan tersebut terdapat 12 orang balita beserta ibu yang baru saja melahirkan. Namun, berdasarkan musyawarah muspika dan muspida Kabupaten Pidi, mereka akan diterima sementara waktu sambil menunggu daerah relokasi yang baru untuk imigran tersebut. Saat ini ada dua tempat darurat yang disediakan pemerintah Kabupaten Pidi beserta Gampung Kule, yaitu Balai Menasah dan pinggiran pantai desa setempat yang sudah dipasangkan tenda sebagai tempat berteduh bagi imigran. Sementara untuk kebutuhan makanan sudah ditanggung oleh UNHCR dan IOM yang berada di lokasi penampungan. Munawaratul Mahia, perwakilan UNHCR Aceh, menyebutkan bahwa sejak seminggu terakhir ada tiga gelombang yang datang secara acak di Aceh, tiga mendarat di Kabupaten Pidi. Dia juga menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Pidi masih memiliki rasa sosial yang kuat, sehingga dapat memberikan penampungan sementara untuk para imigran. Mengenai sejumlah penolakan yang terjadi di berbagai tempat di Aceh, Munawaratul Mahia menambahkan terdapat berbagai alasan, sehingga warga enggan untuk menerima dan harus menghargai keputusan tersebut. Lebih lanjut, para imigran juga dalam kondisi yang sangat menyedihkan, di mana salah satu bayi meninggal saat dalam perjalanan menuju perairan Aceh. Dari Pidi, Hasbi, TVRI melaporkan.